Kisah Mbah Rukmi, seorang perempuan rentak di Dusun Ringin Agung, Desa Ringin Pitu, Kecamatan Kedung Waru, Kabupaten Tulung Agung, viral di media sosial. Perempuan kelahiran 1942 ini hidup sebatang kara. Hal itu terjadi setelah rumahnya dijual oleh anak tirinya sendiri. Mbah Rukmi pun terpaksa tinggal di teras rumah. Tak hanya itu, anak tirinya pun tak pernah mengurus atau merawat Mbah Rukmi. Sehingga sehari-hari Mbah Rukmi mengandalkan bantuan dari para tetangganya. Selamat seorang warga setempat menceritakan bahwa Mbah Rukmi menikah dengan Nyoto, seorang duda anak satu. Anaknya yang berinisial P ini disebut-sebut pernah diusir lantaran akar. Kemudian ia baru pulang kembali saat Nyoto meninggal dunia. Sebelum Nyoto meninggal dunia, tanahnya sudah dihubahkan atas nama Mbah Rukmi. Bahkan saat itu terbit akta notaris atas nama Mbah Rukmi dari proses peralihan hak sekitar tahun 2017. Hingga tahun 2019 terjadi proses peralihan hak yang tidak disadari Mbah Rukmi. Belakangan diketahui terjadi proses jual-beli dari P dengan seorang warga desa setempat seharga 150 juta rupiah. Warga pun mempertanyakan proses peralihan akta hak milik Mbah Rukmi yang tiba-tiba beralih ke orang lain. Warga sekitar pernah beramai-ramai mempertanyakan proses ini ke kantor desa. Saat itu warga meminta agar tanah itu dikembalikan atas nama Mbah Rukmi. Adapun saat ini Mbah Rukmi tinggal di teras rumah yang sudah atas nama orang lain. Sementara di dalam rumah kosong tak ada perabot yang tersisa. Setiap hari warga sekitar menyediakan makanan untuk Mbah Rukmi yang kondisinya sudah pikun. Namun lantaran kondisinya itu pula Mbah Rukmi sering buang kotoran di teras rumah tempatnya berdiam. Selama ini proses perawatan Mbah Rukmi mengandalkan BLT sebesar 600 ribu rupiah. Namun kini BLT itu sudah dihentikan. Sementara itu Kepala Desa Ringin Pitu, Suwito, mengatakan bahwa tidak ada sengketa atas penjualan rumah Mbah Rukmi. Lantaran yang menjual rumah itu adalah ahli warisnya. Sementara yang diinginkan warga adalah agar kesejahteraan Mbah Rukmi terjamin. Sebelumnya juga sudah ada pertemuan antara warga dengan pihak yang membeli rumah Mbah Rukmi. Dari pertemuan itu disepakati pihak yang membeli rumah memberikan tambahan uang untuk Mbah Rukmi. PMD seringin Pitu juga siap membawa Mbah Rukmi ke Panti Jompo dan menganggarkan kebutuhan bulanan selama di Panti Jompo. Namun ternyata Mbah Rukmi menolak dan ingin tetap di rumahnya sampai meninggal dunia. Terima kasih telah menonton!